Ragu-nya sih, nomor satu ya, pasti ragunya ya, tapi kedua abis itu ya, overall, mungkin kedua, ini kalau saya ya, maksudnya mungkin beda-beda sih, masing-masing label, kualitas vokalis juga penting, ya bukan harus kualitas sih, cuman kayak karakter atau apa, bisa ngenakin lagu enggak, segala macam. Terus, mungkin secara look juga, tapi lagu nomor satu sih. Nomor satu lagu ya, tapi kalau menurut Mas Stefan, lagu jelek itu ada enggak, Mas? Kadang-kadang kita, kalau dikerjaannya dengerin lagu gitu kan, terus kayak kadang, ada enggak, lagu jelek ya, sebenarnya. Ada juga yang bilang, sebenarnya enggak ada lagu jelek, cuman mungkin enggak tersampaikan dengan tepat lah, bla 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 gitu, menurut seorang audio engineer gitu. Agak susah itu jawabnya, ya. Ya, terus terang sih, justru lagu bagus itu jarang, gitu kalau saya bilang. Oh gitu? Iya. Ya, kalau buat saya ya. Tapi kan dalam pengalamannya, Mas Stefan juga mungkin menemukan lagu-lagu yang tadinya enggak disangka-sangka meledak ternyata. Cuman kalau kita dengerin demo itu ya, ini jujur aja ya, ya pertanyaan tadi itu dengan mudah terjawab sih. Ya, maksudnya, mungkin bisa dibilang 80% enggak masuk, iya, sedikit sekali yang benar-benar oke. Ya, itu beda zaman mungkin ya. Mungkin zaman dulu juga karena teknologi juga, terus mungkin wawasan juga, kalau sekarang pasti jauh lebih baik. Medcom.id, a part of Media Group Network.